Intro Charlie Julian Anggraini kelahiran pakan baru 21 Juli 1991 mantan leader girl band Cherrybell ini pada 17 November 2017 resmi menikahi kekasihnya Arthur Panjaitan setelah melewati proses pacaran selama 10 tahun Februari 2018 muncul kabar jika Charlie tengah mengandung 9 minggu Benarkah karena kehamilannya ini Charlie tak bisa menjadi pendamping pengantin di pernikahan Vali dan Mario? Dan ada kisah apa dibalik perjalanan bulan madunya yang kabarnya sempat tertunda karena ketidakjelasan Biro Travel yang menanganinya? Dan seperti apa kekhawatiran Charlie saat bulan madu ke Amerika di mana dirinya tengah hamil muda? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi Nose Aku ngerasa seperti ibu-ibu yang lagi ngajak ngobrol Anaknya lagi hamil ya kan Ini cucunya lagi on the way Cucunya on the way ya ampun aku nenek-nenek banget ya Ini ada artikel nih bunyinya gini bahagia usai menikah Charlie ngamuk katanya Ada apa sih? Kenapa? Kamu gak jadi bulan madu waktu itu Jadi sebenarnya aku bulan madu itu ada 3 tempat 2 time 3 negara ya 3 benua 3 berdua 3 berdua Terus yang rencananya habis nikah itu bener-bener langsung mau ke Eropa gitu kan Gak jadi Kenapa? Gara-gara Biro Travelnya membatalkan Katanya kuota-kuotanya jadi gak penuh dan lain-lain sebagainya Kamu ikut paket tur gitu yuk Ikut tur Soalnya kalau misalnya tanya-tanya ke orang Karena orang-orang tahu kita orangnya teledor gitu Nah ikut tur Biar ada ngebah-ngebah gitu Bener di sana kan banyaknya pocket katanya Oh iya iya Ini daripada kenapa-kenapa Biar aman, honeymoonnya aman Baru tur Eh tapi nganju Galak nih Untuk salah satu travel kan Di-capture dong Oh my god Ya abis baru menikah tiba-tiba marah-marah Kan kita bingung ada apa ya Tapi ini udah selesai nih masalahnya Beres Uang kembali Uang kembali setelah postingan ini naik Tapi akhirnya dia pergi Kamu ke Jepang sama Amerika Amerika Baik Nah ini ya Kita terus siapa aja Siapa aja kita perlakukan sama dan setara ya Ibu hamil pun baru menikah pun Tetep akan kita dudukkan di kursi fitnah Atau faktor Wow Arthur, Charlie Selalu duduk di kursi ini Ini apalagi hamil kan gak boleh bohong Jujur ya kan Tapi kursi ini biasa bikin pasangan rumah tangga itu ribut loh Oh enggak Eh buktinya kamu berdua datang nikah juga kan Padahal ributnya kan sebelum datang kesini Diingetin Ini akan Arthur ya Oke baiklah Arthur dan Charlie Kamu disini duduk untuk menjawab pertanyaan saya dengan jujur Apakah pertanyaan saya ini fitnah atau Fakta Oke aku baik aku kasih hadiah ini Di pernikahan ya Fitnah atau fakta Charlie Jawab dengan jujur ya Arthur Kamu iya kan kalau dia bohong kamu jawab ya Selama hamil kamu itu sangat maja Gak mau jauh-jauh dari Arthur Bentar-bentar nelfon minta Arthur cepat-cepat pulang Buat elus-elus perut kamu itu hanya modus mata Kamu hanya ingin menyusahkan Arthur Karena kamu gak pingin hamilnya kamu yang repot sendirian Fitnah atau fakta? Fakta 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 Fir Nama udah siapin nama korea? Nih liburan ke korea belum Kok liburan jadinya? Biar langsung ngeliat Orang-orang koreanya Itu modus Fitnah atau fakta Charlie? Kalau kamu tuh sebenernya gak enak banget sama Veli Karena gak bisa jadi bridesmaidnya Padahal waktu kamu nikah Veli itu Siap siaga sekali jadi bridesmaid kamu Fakta? Bahkan untuk datang ke pernikahan Veli aja Sebetulnya kamu berat dan harus berantem sama keluarga besar Fitnah atau fakta? Kenapa usah hamil-hamil aja datang Datang aja kan? Iya kan kita pikirannya kayak gitu kan Apalagi sahabat kan Tapi kalau keluarga besar itu Apalagi kan aku adat istri adat cinanya Masih ketat banget kan Gak boleh jadi bridesmaid Dan katanya harusnya gak boleh datang ke nikah Veli Kenapa? Karena lagi hamil? Sebenernya aku gak datang ke nikah Veli Temen-temen aku yang lainnya Sebenernya aku gak datang Ada pantangannya gitu? Katanya energinya tuh lagi sama-sama positif Nah kalau misalnya nanti Datang Nanti yang satu terjadi apa-apa gitu Jadi akhirnya kamu datang gak sih? Akhirnya aku datang Ini dulu Cek cok dulu sama mama sama akong Kalau Arthur kasih izin gak? Ya kalau dia malah Datang lah sayang itu mah gini-gini Oh gitu Oh itu toh sebetulnya Aku pikir kenapa? Fitnah atau fakta Arthur? Charlie itu sempet ngidam durian Tapi karena kamu takut anak kamu bakal ileran Ya kamu turutin padahal banyak orang bilang gak boleh Kalau lagi hamil makan durian Fitnah atau fakta? Banget itu fakta sih Jadi dia ngidam duriannya udah berkali-kali Terus kata orang kalo gak diturutin Ngences kan anaknya Yaudah akhirnya dia coba satu biji Satu biji dong? Gak gak dia tuh pake taktik Udah berkali-kali nih sampe yang terakhir Akhirnya dia ngajakin temennya Supaya cepet-cepetan ngabisin duriannya Biar aku cuma makan satu doang Terus abis itu yang kasus-kasus Kasus bayi ngiler gitu kan Awalnya dia gak percaya gitu kan Sampai katanya ada cerita Orang yang ngilernya itu Ampe anaknya umur tiga tahun Keluar lahir terus gitu kan Jadi bukan lagi ngomong atau apa Lagi diem pun ngiler gitu kan Akhirnya dia berpercaya Wah bahaya juga nih ya Itu boong lagi Itu bisa-bisa Charlie aja Itu boong ya Aku masih tetep adu domba Fitnah atau fakta? Oh ada Oh ini nih nih Berkaitan dengan kamu gak datang ke nikahannya Itu Veli sebenernya sedih banget lu Loh sama Mario Serius? Aduh kamu gak percaya liat Curah ngati Veli dan Mario kacang berikut ini Gampang nangis lu ini lagi hamil Ini doang dari Cherry Ball tuh cuma si Kasia doang Kasia doang Soalnya kan dua hamil Siapa yang hamil Charlie? Charlie Rin Terus yang lain beberapa tadinya bisa Tapi gak bisa karena ada layar lebar gitu Oh si Angel gak bisa datang Kalo Angel ada kerjaan Siapa lagi sih? Gigi Gigi ada lebar Lebar Steffi Steffi ada jalan-jalan Steffi jalan-jalan paling gitu